KK Konversi Energi merupakan ruang lingkup pembahasan mengenai isu fenomena fluida, fenomena termal, aliran dua fasa, dan mesin konversi energi. KK Konversi Energi merupakan kelompok keilmuan ini memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai isu fenomena fluida. Terima kasih telah menonton! Perjurusan Teknologi Produksi dan Industri telah didirikan pada tanggal 17 Desember tahun 2016. Prodi Teknik Mesin ITERA pertama kali menerima mahasiswa baru pada tahun 2017, dan hingga saat ini jumlah mahasiswanya sudah mencapai 388 orang. Prodi Teknik Mesin ITERA mempunyai visi yaitu Menjadi program studi teknik mesin yang unggul, bermartabat, dan diakui baik secara nasional maupun internasional, dan berperan aktif dalam memberdayakan potensi wilayah Sumatera untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Prodi Teknik Mesin ITERA Prodi Teknik Mesin ITERA mempunyai tiga kelompok keilmuan, yaitu KK Konversi Energi, KK Desain dan Manufaktur, serta KK Ilmu dan Teknik Material. KK Konversi Energi merupakan kelompok keilmuan yang memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai isu fenomena fluida, fenomena termal, aliran dua fasa, dan mesin konversi energi. KK Desain dan Manufaktur Kelompok keilmuan ini memiliki ruang lingkup pembahasan terkait isu sistem kendali, perancangan, mekatronika, sistem dinamika, editif manufaktur, dan sistem produksi. KK Ilmu dan Teknik Material Kelompok keilmuan ini memiliki ruang lingkup pembahasan terkait isu properti material, rekayasa material, kekuatan material, material maju, pengembangan material, dan perancangan material untuk aplikasi tertentu. Untuk mendukung proses belajar dan mengajar, Prodi Teknik Mesin ITERA diajar oleh para dosen yang berkompeten di bidangnya. Dosen Teknik Mesin ITERA merupakan lulusan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Prodi Teknik Mesin ITERA memiliki fasilitas berupa laboratorium, perpustakaan bersama, dan juga fasilitas internet corner yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera. Prodi Teknik Mesin juga ikut serta memberikan wadah bagi mahasiswa untuk melatih soft skill melalui Organisasi Himpunan Mahasiswa Mesin atau HMM. dan unit kegiatan mahasiswa lainnya. Harapannya, dengan segala fasilitas yang sudah ada, Prodi Teknik Mesin ITERA dapat menghasilkan lulusan yang dapat menjawab tantangan dalam dunia industri, baik untuk Sumatera maupun Indonesia. Selamat datang di Program Studi Teknik Mesin ITERA. Program Studi Teknik Mesin ITERA memiliki visi sebagainya. Menjadi Program Studi Teknik Mesin ITERA yang unggul bermartabat dan diakui baik secara nasional maupun internasional, serta berperan aktif dalam memperdayakan potensi wilayah Sumatera untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Program Studi Teknik Mesin ITERA mempunyai 3 misi sebagai berikutnya. Pertama, Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Mesin untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat, berkualitas, dan siap bekerja dimanapun. Yang kedua, Mengembangkan keunggulan dalam penelitian dan pengambilan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi di bidang energi, material, rancangan, dan manufaktur. Ketiga, Menjalin jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan industri dan pemerintahan di tingkat nasional maupun internasional, dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Demikianlah sambutan singkat saya sebagai Koordinator Program Studi. Terima kasih. Jika ditanya tentang teknik mesin, 9 dari 10 orang pasti akan merespon. Mas, mesin apa? Bahkan kadang-kadang juga ada yang bertanya seperti ini. Mas, bisa benerit motor saya nggak? Ya, bukan menjadi rahasia umum sendiri, bahwa teknik mesin ini memang belum banyak dikenal di masyarakat. Dia nggak salah sih, orang tua saya sendiri juga tidak tahu sebenarnya saya tuh sedang belajar tentang apa di teknik mesin. Tapi gini, teknik mesin ini merupakan salah satu cabang ilmu rekayasa tentang material, proses manufaktur, kemudian, atau lagi tentang konversi energi. Asalkan kalian tahu saja, lulusan-lulusan teknik mesin ini merupakan salah satu contoh cerminan mentadu hidangan. So, jangan lupa, lalu teman-teman semua gabung di teknik mesin. Seru sekali dong! Oke, ditanya nih gimana sih rasanya kuliah di teknik mesin litera? Awalnya, awalnya pasti kaget banget. Kenapa? Begitu masuk udah dilihatin sama mayoritas cowok. Karena kita tahu, mesin identiknya sama cowok. Jadi, udah kaget disitu. Untuk di angkatan 2017 sendiri, cowok itu cuma dua. Jadi, kita tuh kayak nyelip di perkumpulan cowok-cowok itu kan. Jadi, kaget lah. Nggak cuma disitu aja sih. Untuk perkuliahannya juga kaget. Karena kalau orang awam bilangnya tuh kan, pro di apa? Teknik mesin. Berarti bisa dong ganti noli nih. Bisa dong benerin motor. Bisa dong benerin mobil gitu kan. Tapi ternyata kita tuh belajar nggak itu gitu. Kita belajar tentang fenomena panas. Kita belajar tentang fenomena kuida. Dan masih banyak lagi. Jadi, cangkupan teknik mesin itu luas. Nggak melulu soal mobil. Nggak melulu soal motor. Dan kayak yang udah kita tahu nih. Kita kan lakukan salah satu institut baru. Jadi, otomatis dosen-dosen kita itu juga dosen-dosen baru. Dan masih muda tentunya. Tapi jangan salah. Walaupun dosen-dosen kita masih pada muda dan baru. Dosen-dosen kita itu terpilih. Gimana nggak terpilih coba? Mereka itu lulusan dari universitas terkemuka. Baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, yang awalnya masuk teknik mesin itu kaget. Lama-kelamaan setelah udah dijalaniin. Jadi, merasa ternyata kuliah di teknik mesin itu seru kok. Enjoy. Baik pertemanan maupun kuliahnya. Dan untuk cewek nih khususnya. Yang takut masuk teknik mesin. Ya, mungkin memang awalnya canggung ya. Karena kan temennya mayoritas cowok gitu. Tapi kalau lama-kelamaan kamu masuk ke dalam pertemanan itu. Kamu kayak merasa bakal nyaman, seneng. Mereka itu pasti bakal jagain kamu. Bakal bantuin kamu. Kalau kamu itu lagi kesusahan gitu. Pokoknya kalau dimasuk teknik mesin itu ibaratnya kekeluarannya kental lah gitu. Jadi, ditunggu ya. Kehadiran kalian para mahasiswa baru teknik mesin ITERA. Khususnya buat cewek-cewek nih. Ditunggu kehadiran ya. Motivasi saya masuk teknik mesin ITERA. Yang pertama, namanya aja udah sayang banget nih. Karena dari kecil, saya suka banget ngeliatin segala sesuatu hal yang bergerak. Khususnya kendaraan dan alat berat. Oleh karena itu, saya jadi penasaran nih. Kok bisa ya itu bergerak? Akhirnya, saya memutuskan untuk masuk teknik mesin. Lalu dengan dicanangkannya industri 4.0. Saya semakin tertarik lagi dengan teknik mesin. Sekarang ini, berbagai jenis industri telah beralih. Dari sistem manual ke sistem otomasi. Dan pastinya, nanti teknik mesin bakal dibutuhin banget nih di segala jenis industri. Jadi, asal mula saya pengen masuk teknik mesin itu karena terinspirasi dari filmnya Pak Habibie. Di mana film ini mengisahkan tentang Pak Habibie yang berkuliah di dunia teknik mesin. Nah, dari dulu itu sebenarnya saya pengen banget jadi seorang penemu atau ilmuwan gitu. Tapi, saya mau jadi seorang penemu yang tidak hanya sekedar menemukan teori saja, tapi juga mampu mengaplikasikannya secara langsung. Ya, kalau dilihat dari masalah gender sih, teknik mesin itu gak melulu berhubungan sama cowok. Tapi, cewek juga bisa kok. Bahkan ya, di Jerman ada salah seorang wanita asal Indonesia yang malah menjadi kepala di bidang rekayasa material. Di mana bidang ini merupakan salah satu bagian dari kelompok keahlian yang ada di teknik mesin. Jadi, buat kalian, para cewek-cewek yang ingin masuk teknik mesin, kalian gak perlu ragu lagi. Simpunan Mahasiswa Mesin, Institut Teknologi Sumatera adalah sebuah organisasi mahasiswaan yang dibawahi dan dinaungi langsung oleh program studi terkesin. HMMI Terra berdiri pada 20 April 2018, di mana tujuan berdiri HMMI Terra adalah untuk ikut mengupayakan atau menciptakan terciptanya mahasiswa yang berhak mulia, terampil, serta nasionalis. Selain itu, HMMI Terra adalah sebuah wadah untuk menambung aspirasi, serta untuk mengimplementasikan bidang keilmuan dari program studi terkesin. Jadi, kegiatan di HMMI kita ini ada M-Tutoring. M-Tutoring adalah sebuah kegiatan tutorial antara kakak tingkat dengan adit tingkat, maupun dengan teman seangkatan. Lalu, ada Galatim. Galatim adalah sebuah tim yang berfokus pada pengembangan mobilistik dan go-kart. HMMI Terra setiap tahunnya melakukan kegiatan IMPACT. IMPACT adalah serangkaian acara menuju di satelis HMM, yang mana berisi tentang kegiatan perlombaan-perlombaan maupun pelatihan software. Lalu, HMMI Terra sering melakukan kegiatan seminar, baik dari seminar nasional maupun seminar regional. Sebagai implementasi dari nilai tridharma perguruan tinggi, Prodi Teknik Mesin ITERA berperan aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pendidikan dan pengajaran. Selain itu, Teknik Mesin ITERA juga aktif melakukan kegiatan lain berupa kunjungan industri dan olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2017, dan hingga saat ini jumlah mahasiswanya sudah mencapai 388 orang. Prodi Teknik Mesin ITERA mempunyai visi yaitu, menjadi program studi teknik mesin yang unggul, bermartabat dan diakui baik secara nasional maupun internasional, dan berperan aktif dalam memberdayakan potensi wilayah Sumatera untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Prodi Teknik Mesin ITERA mempunyai tiga kelompok keilmuan, yaitu KK Konversi Energi, KK Desain dan Manufaktur, serta KK Ilmu dan Teknik Material. KK Konversi Energi merupakan kelompok keilmuan yang memiliki ruang lingkup pembahasan mengenai isu fenomena fluida, fenomena termal, aliran dua fasa, dan mesin konversi energi. KK Desain dan Manufaktur Kelompok keilmuan ini memiliki ruang lingkup pembahasan terkait isu sistem kendali, perancangan, mekatronika, sistem dinamika, editif manufaktur, dan sistem produksi. KK Ilmu dan Teknik Material Kelompok keilmuan ini memiliki ruang lingkup pembahasan terkait isu properti material, rekayasa material, kekuatan material, material maju, pengembangan material, dan perancangan material untuk aplikasi tertentu. Untuk mendukung proses belajar dan mengajar, Prodi Teknik Mesin Itera diajar oleh para dosen yang berkompeten di bidangnya. Dosen Teknik Mesin Itera merupakan lulusan dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, Prodi Teknik Mesin Itera memiliki fasilitas berupa laboratorium, perpustakaan bersama, dan juga fasilitas internet corner yang bisa diakses oleh seluruh sivitas akademika Institut Teknologi Sumatera. Prodi Teknik Mesin juga ikut serta memberikan wadah bagi mahasiswa untuk melatih soft skill melalui organisasi himpunan mahasiswa mesin atau HMM dan unit kegiatan mahasiswa lainnya. Harapannya, dengan segala fasilitas yang sudah ada, Prodi Teknik Mesin Itera dapat menghasilkan lulusan yang dapat menjawab tantangan dalam dunia industri baik untuk Sumatera maupun Indonesia. Selamat datang di program studi teknik mesin Itera. Program studi teknik mesin Itera memiliki visi sebagian. Menjadi program studi teknik mesin yang unggul bermartabat dan diakui baik secara nasional maupun internasional, serta berperan aktif dalam memperdayakan potensi wilayah Sumatera untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, Program studi teknik mesin Itera mempunyai 3 misi sebagai berikut. Pertama, Menyelenggarakan pendidikan tinggi teknik mesin untuk menghasilkan lulusan yang bermartabat, berkualitas, dan siap bekerja dimanapun. Yang kedua, Mengembangkan keunggulan dalam penelitian dan pengambilan kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi di bidang energi, material, rancangan, dan manufaktur. Ketiga, Menjalin jaringan kerjasama yang berkelanjutan dengan industri dan pemerintahan di tingkat nasional maupun internasional, dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Uni. Demikianlah sambutan singkat saya sebagai koordinator program studi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Reja, sudah bergabung Pak Rejanya? Selamat pagi Pak ya. Oh ya, udah ya. Oh maaf baru lihat. Ya, mungkin Nabila bisa kita mulai saja Nabila. Ya Pak, baik Pak. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sujatera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Ya terhormat, Bapak Hadi Teguh Yusira, yang terhormat Bapak Doktor Insinyur Iwayan Sweca di UA, selaku koordinator program studi teknik esin, Institut Teknologi Sumatera. Yang terhormat, Nara Sundar, Bapak Reja Jatmika, SSG MP, serta yang terhormat, Bapak Ibu Dosen Esin, kamu undangan, dan teman-teman mahasiswa, peserta webinar pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan, karena berkata-kata kita masih dapat berkumpul, untuk bersama-sama menimba ilmu pada webinar online hari ini, dengan narasumber yang luar biasa ini, walaupun dilaksanakan secara online, semoga kita tetap dalam keadaan sehat selalu. acara webinar yang diselenggarakan oleh program studi teknik esin, jurusan teknologi produksi dan industri, dengan tema, Computational Fleet Dynamic Technology for Electric Facial Development in Indonesia, pada Kamis 17 Juni 2021. Baiklah, berikut akan saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini, yaitu pembuka, kedua sambutan, ketiga adalah pemaparan program studi teknik esin, Institut Teknologi Sumatera, selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber, yang dipandu oleh moderator, yaitu Pak Hadi, yang terakhir adalah penuntut. Baiklah, untuk membuka webinar pada pagi hari ini, marilah kita memancatkan doa kepada kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Siapa? Baiklah, doa selesai. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disambutkan oleh Pak Hadi, Teguh Yudistira, SPTHD, sekaligus pemaparan program studi teknik esin, Institut Teknologi Sumatera, kepada Bapak waktu dan peti persilakan. Terima kasih, Nabila, atas kesempatannya yang diberikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya menyampaikan permohon maaf dari Pak Iwain Suesa, dikarenakan pada hari ini tidak bisa bergabung, dan beliau mewakilkan kepada saya sebagai Sekretaris Program Studi Teknik Mesin. Saya pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Reja Jatmika yang sudah berkenan istilahnya menjadi narasumber bagi kita kepada mahasiswa kita yang mengenal industri lebih detail, karena sebenarnya bisa dikatakan perubahan awal kita ini adalah kita seperti ingin menunjukkan industri, tetapi dikarenakan kondisi pandemi ini, kita mencoba mencari alternatif program apa yang bisa kita cari agar mahasiswa juga bisa mengenal lebih dekatnya terhadap isu-isu industri seperti apa. Dan akhirnya muncullah program-program, setiap bulan kita selalu ada seminar, seminar online seperti ini yang bertemakan tentang industri, dengan harapan capaian pembelajaran juga kena terhadap mahasiswa, yaitu mereka bisa memahami terkait dunia industri seperti apa. Saya mohon izin kepada Bapak-Ibu sekalian untuk memberikan pemaparan, istilahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mencoba memaparkan perkenalan terhadap program Studi Teknik Mesin Institut Teknik Sumatera. Program Studi Teknik Mesin Institut Teknik Sumatera ini SK dari kementeriannya terbit di bulan Desember 2016, di mana pada saat itu dinyatakan bahwa program Studi Teknik Mesin Institut Teknik ini berdiri secara formal. Tetapi program Studi Teknik Mesin Institut Teknik ini baru menerima mahasiswa baru yaitu di tahun 2017, yaitu bulan Agustus. Dan kebetulan Alhamdulillah di tahun ini kita akan ada alumni pertama dari program Studi Teknik Mesin Institut Teknik sekitar minggu lalu itu baru ada 10 angkatan 2017 yang mengikuti judisium yang dinyatakan lulus di bulan Juli ini dan akan ada puluhan lagi yang akan berjuang untuk mengikuti judisium pada bulan depan. Berikut ini visi-visi program Studi Teknik Mesin Institut Teknik yang sudah ada disampaikan oleh Kapro di kami pada rekaman video profil Teknik Mesin Institut Teknik pada prinsipnya ada kata kunci yang ada diterapkan di dalam visi kita yaitu kata unggul, bermartabat, dan diakui secara nasional-internasional. Selanjutnya aktif dalam memperdayakan potensi wilayah Sumatera serta meningkatkan kesejaratan bangsa Indonesia. Nah kata-kata kunci ini yang menjadikan salah satu targetan kita dalam mengolah program Studi Teknik Mesin Institut Teknik ini untuk bisa mencapai kata-kata kunci ini. Dan yang menjadi salah satu khas dari program Studi Teknik Mesin Institut Teknik ini adalah playground-nya yang akan dicoba dikembangkan adalah berkaitan dengan potensi wilayah Sumatera dan itu menjadikan salah satu keciri khas kita di dalam mengemas mata kuliah kita. Jadi biasanya kita akan mencoba mencari problem, suatu problem case yang berkaitan dengan Sumatera agar membuka khas kepada mahasiswa kita untuk bisa memperdayakan potensi wilayah Sumatera itu. Nah selanjutnya beberapa misi yang dikita jelankan oleh di program Studi Teknik Mesin Institut Teknik merupakan ada misi yang standar yang biasa dilaksanakan oleh program Studi yaitu menjalankan pendidikan, mengembangkan penelitian dan pengambilan kepada masyarakat dan juga menjalankan kerjasama berkelanjutan terhadap industri. Nah ini juga kita harapkan dengan adanya seminar online tentang industri ini bisa menjalankan kerjasama yang baik lagi. Jadi seperti inisiasi awal untuk saling mengenal antara industri dengan kampus. Ini beberapa profil lulusan yang kita harapkan. Yang pertama itu adalah kita mengharapkan lulusan kita itu bisa menganalisis dan juga mendesain tentang sistem mekanika. Dan kita berharapkan juga lulusan itu bisa memberikan suatu kontribusi dan menyelesaikan problem engineering yang kompleks. Selanjutnya kita juga mengharapkan lulusan kita itu mempunyai suatu tambahan profil selain engineering yaitu terkait entrepreneur yang di dalam sini kita kemas dalam bentuk manajemen dan teknologi nasib dan salah satunya ada juga di dalam salah matapula kita yang memasukkan beberapa CPMK-nya berkaitan dengan manajemen teknologi nasib. Dan terakhir yang diharapkan adalah bisa mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila. Dimana ini adalah aspek sikap yang kita harapkan bahwa lulusan dari program seri teknologi mesin itera ini bukan hanya unggul di dalam profesionalismenya di bidang engineering, tapi kita harapkan juga bisa memiliki sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah ini merupakan kurikulum kita. Total yang kita terapkan di dalam kurikulum kita itu adalah minimum 144 ks. Dimana di 144 ks ini dibagi atas 20 ks matakulia wajib itarah, 84 ks yang matakulia wajib yang berkait dengan prodi dan 40 ks adalah suatu matakulia yang bebas. Ini adalah implementasi dari Merdeka Belajar Kampus Medrika atau MBKM yang selalu dipaparkan oleh Mas Menteri terkait Kampus Medrika. Apa saja yang bisa dilaksanakan di Kampus Medrika itu ada dalam penggiatan ya dari kegiatan magang, KKM, pengajaran sampai perguruan kemanusiaan. Ini adalah struktur apa struktur kurikulumnya akan saya lewatkan saja. Ini adalah pilihan beberapa matakulia kita tawarkan untuk matakulia pilihan. Dan ini merupakan beberapa dosen teknik mesin itera. di mana kita terdiri atas 13 dosen tetap itera dan ada satu orang dosen luar biasa dari ITB yang ditugaskan menjadi koordinator program studi di teknik mesin Institut Nubu Sumatera. Selanjutnya ini adalah peta terhadap keahlian para dosen teknik mesin itera. Jadi kita ada tiga kelompok, KK Converse Energy, KK Material, dan KK Desain dan Manufaktur. Dan setiap dosen memiliki keunikan masing-masing terhadap bidang keilmuannya. Hal-halnya setelah kita selalu ada yang punya dana penelitian. Di tahun 2019 kita terdapat 4 juta penelitian yang total bisa sampai 100 juta lebih. Dan ini tahun 2020 juga kita ada 4 matakulia yang di tahun 2020 ini total dana penelitian kita bisa sampai 200-an juta yang kita laksanakan. Dan ini tahun 2021 kita ada tiga judul penelitian. Di tahun 2021 ini walaupun kondisi pandemi kita di Proofensi Nubu Sumatera masih berpelan aktif dalam bagian penelitian. Yang total ini bisa sampai 800 juta lebih ya. Dimana yang dana terbesar itu di program RIS Prokulaborasi Internasional. Ini beberapa luar penelitiannya yang direkap di dalam program sedikit penelitian sinitera. Ini juga secara kualitas beberapa paper kita juga atau publikasi kita sudah disitasi oleh beberapa penulis yang lain. Ada pengabdian kepada masyarakat. Di tahun ini sebenarnya sudah ada dua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kita laksanakan. Baru ada rekombisi yang di oleh para dosennya teknik sinitera. Setidaknya ada tambahan lagi di tahun 2021 ini kita juga mendapatkan beberapa dosen yang baru yang mempunyai prestasi yang luar biasa di baik nasional pun internasional. Jadi ini prestasi masyarakat kita juga ada yang sampai internasional yang ikut dalam pertukaran pelajar. Ini merupakan laboratorium yang kita gunakan adalah laboratorium coverage energy, rekayasa material, manufaktur dan ada lab fluidity teknik sepil yang kita pernah melaksanakan praktikum di sana. Beberapa proyeksi diserapkan lulusannya yaitu adalah basic engineering pre-engineer staff, baru jadi seorang researcher atau politik dan bahkan kita meng-setting juga untuk menjadi perusahaan dalam bentuk teknoproduksif. Demikianlah sesi pengenalan terhadap program studi teknik sinitera yang kita berharapkan juga dengan adanya memberikan pengenalan terhadap program studi teknik sinitera ini. Kedepannya kami sangat welcome untuk bisa saling bekerjasama untuk lebih baik lagi dan juga kita saling bekerjasama saling mengisi dan juga mendukung kegiatan tridharma perbuan tinggi. Sekian pengenalan dari program studi teknik sinitera melalui kata samutani juga saya akan membuka seminar online ini dengan mengucapkan basmala bismillahirrahmanirrahim. Ya terima kasih selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Haji atas ambitannya sekaligus pemaparan pro di teknik mesin. Baiklah acara berikutnya akan saya sarankan ke moderator yaitu Bapak Haji Teguhi Bistira. Setemunya saya sarankan terima kasih. Oke ya terima kasih Nabilah atas waktunya. Jadi ini saya tadi Ya mohon maaf Pak. Ini mungkin Pak Haji terkendalasinya. Ya mohon maaf Pak Eko. Itu Pak Haji terkendalasinya. Kepada Bapak Raja mohon maaf ya Pak. Bapak Pak. Kita tunggu dulu saja. Iya Pak. Cek Pak Haji. Ya maaf ini jadi saya pakai akun yang lainnya. Tidak tahu mau ngedak di laptop saya internetnya putus. Oke. Gak apa-apa. Jadi saya akan gunakan akun yang lain. Akun terikusin. Kebetulan ada di sebelah saya. Baik. Saya coba menjelaskan CV singkat dari Pak Rejat Jatnika. Pak Rejat Jatnika ini kelahiran tanggal 13 April tahun 1988 di kota Bandung. alamat sekarang. Alamat sekarang di Jalan Kolonel Masturin nomor 105-111 Cimahi. Pendidikannya Pak Rejat Jatnika ini untuk SMA. SMA-nya di SMA Negeri 4 Bandung tahun 2003-2006. Selanjutnya masuk S1 di Institut Teknologi Bandung di Program Studi Fisika tahun 2006-2011. Selanjutnya lanjut di S2 di ITB juga yaitu di Electrical Engineering atau Teknik Elektro di tahun 2013 sampai tahun 2015. Pengalaman kerja cukup luar biasa ini banyak ya. yaitu tahun 2012-2013 di PT Sliwangi Wira Karya Aganesa sebagai sistem administrator. Baru 2016-2017 itu di Fruit Engineering di PT Global Techno Indonesia. baru tahun 2019 sampai sekarang di PT Smarta Deco Indonesia. Baru ada juga sebagai senior software engineering di PT SES Aero Sishan Bandung dan Bandung. Dan ini banyak juga beberapa proyek riset experience dan sebagainya yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu karena akan membangun waktu yang lama ya. Jadi ini bisa kita bayangkan ya. pembicara kita hari ini sangat luar biasa pengalamannya. Untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saja saya berikan kesempatan pada Pak Reza untuk memapar presentasinya. Selamat pagi semuanya. Ya pagi Pak. Sebelum kita mulai saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada ITERA, karena sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di seminar ini. Karena saya senang sekali soalnya kan ini kita jadinya sebenarnya mungkin jadi sharing knowledge aja gitu ya. Gak usah. Saya harus, misalnya gak harus, saya harus mengajar seperti apa gitu kan. Ini kan kita sharing knowledge yang saya dapatkan di dunia industri. Oke. Saya siap screen dulu. Oke. Sudah ini, sudah ke, sudah muncul di screen masing-masing? Ya, sudah muncul Pak. Oke. Nah jadi, di hari ini saya akan coba membahas tentang suatu development process yang biasanya dipakai di aerospace dan di automotive, yaitu model based development. Mungkin ini, kalau kebaikannya gitu ya, mungkin kayak, oh ini kan untuk software engineer gitu, untuk programmer. Nah sebenarnya, ini dihususkan bukan untuk software engineer atau bukan untuk programmer. Tapi untuk seperti aerospace engineer, seperti mechanical engineer, seperti electrical engineer yang mereka memang menggunakan software itu sebagai tools aja gitu. di mana disiplin ilmunya kan masing-masing, mechanical atau electrical gitu. Seperti yang sudah tadi Pak Hadi sampaikan, gitu ya. Saya lulusan fisika ITB, masuk tahun 2006. Kemudian saya mengambil magister di ITB juga, teknik elektro, pada tahun 2012. Tepatnya mungkin 2013, maksudnya. Nah, kemudian saya bekerja di SAS sebenarnya dari tahun 2017. Nah, kan SAS ini adalah entitas baru dari Smarta Deco. Jadi kita asalnya satu divisi, kemudian kita menjadi entitas baru, menjadi perusahaan baru. Saya tidak punya sosial media, kalau mau menghubungi saya bisa lewat email atau nomor WhatsApp. Oke, sebelum kita bahas materinya, mungkin saya akan kenalin dulu sebenarnya PTSS Aero itu apa sih, seperti apa, gitu. Kan bergerak di bidang apa aja. Kita bisa lihat dari sini ya, kalau PTSS Aero sisal itu suatu perusahaan yang bergerak di bidang aerospace dan sistem pertahanan. Nah, jadi pekerjaan utama kita dari pemberi kerja, itu biasanya melakukan service maintenance dan upgrade dari kendaraan-kendaraan tempur. Jadi dari seperti tank, kemudian turretnya tank, kemudian kendaraan-kendaraan pembawa senjata, gitu. Kemudian untuk yang sistem engineering, kita melakukan untuk mendesain flight control, flight guidance, kemudian navigation, gitu. Terus kita juga melakukan electronics dan software development. Nah, selain itu kita juga membuat UAV atau drone, gitu ya, kalau sekarang ini orangnya. Nah, kemudian kita juga ada mechanical design beserta manufaktur dan sama komplikasi juga. Nah, ini projek-projek yang telah kita selesaikan di beberapa tahun yang lalu. Mungkin yang jadi highlight itu yang ini nih, yang rocket launcher vehicle. Jadi kita membuat sistem rocket launcher untuk roket pertahanan 122B. Kemudian kita juga mendevelop kubah tank. Jadi kan kalau tank itu kubahnya bisa muter-muter, terus bisa tracking. Nah, kita mengembangkan sistem kubah untuk tank ini. Nah, kemudian yang mungkin yang lagi jadi program strategis nasional itu kita berkesempatan untuk bekerja sama dengan PT Line Industri untuk mengembangkan flight control system untuk pesawat malai. Mungkin namanya itu elang hitam kalau ada di berita atau di surat kabar, gitu. Nah, selain itu kita juga membuat GCS-nya, jadi control station untuk pesawat malai tersebut. Kalau untuk yang manufaktur dan publikasi, kita menyuplai PPDI untuk manufaktur roket FFR. Jadi kita menyuplai komponen dari roketnya, bukan membuat roketnya. Jadi seperti misalnya warhead-nya, terus tube atau pin-nya kita supply. Kemudian yang sekarang lagi dikerjakan, masih dikerjakan, gitu. Nah, yang pertama ini, ini terusan yang tadi. Jadi yang sebelumnya itu tahun kemarin itu tank to rate untuk tahap tiga, sekarang tahap empat. Nah, kemudian yang Erhan 1-2-2 juga kita lanjut. Nah, yang kalau untuk yang male UF ini kan dia multi-years ya, empat tahun, jadi kita juga masih terlibat. Nah, yang baru itu adalah ini nih, yang membuat intelligent surveillance system. Jadi ini sebenarnya UF untuk surveillance ya, kelasnya tactical gitu. Ya, wingspan-nya sekitar 2 meter kecil. Nah, kemudian yang sering dipakai gitu sama user untuk sama angkatan darat itu ini target drone. Jadi ini drone untuk ditembakin sama meriam atau roket atau misil gitu gitu. Buat sasaran tembak. Oke, kalau ini mungkin yang lagi bakal kita kembangkan gitu. Jadi ya ada motor karir, membawa motor, kemudian memodifikasi tank Saladin dari motor bakar ke elektrikau gitu. Kemudian yang ini mereverse engineering dari tank AMX, yang asalnya masih pakai platina, pakai sistem pengapian jaman dulu gitu. Nah, sekarang kita berubah menggunakan, ya nambah jadi ada ECU-nya, ada engine management systemnya, dan sebagainya. Jadi kita di sini multidiscipline. Jadi ada orang mekanikal, ada orang teknik mesin, ada orang teknikal elektro, terus penerbangan, kemudian ada industri juga gitu. Jadi multidiscipline untuk membuat satu produk atau sistem. Oke, mungkin ini, ini mungkin anehnya kalau offline gitu ya, saya bisa nanya ke audiens gitu. Tentang, sebenarnya udah pada dengar belum sih tentang model business development atau primodel process itu, udah pernah sempat baca atau gimana gitu. Tapi, mungkin bisa dijawab masing-masing aja gitu. Jadi, untuk mengembangkan suatu sistem di industri gitu ya, di industri yang mengerjakan suatu sistem atau kendaraan tempur atau pesawat itu, biasanya workflow-nya itu seperti ini. Jadi, dari requirement dari pemberi kerja, kita kan pasti bikin spesifikasinya ya, bikin spesifikasi dari requirement, supaya bisa memenuhi requirement tersebut. Dari spesifikasi itu, kita... Nah, kita kemudian membuat desainnya kan, kalau untuk membuat komponen elektrikal, kita menggunakan elektrikal desain-aided program kayak profile atau semacamnya. Kemudian kalau untuk mekanikal kan pakai mekanikal komputer-aided desain ya, kayak solidwork atau katia. Kemudian kita kan implementasikan. Kalau untuk hardware kan biasanya langsung ke hardware elektroniknya ya, terus kalau software ya, kita bikin source code dan sebagainya. Kemudian kalau untuk mekanikal komponen, kita bikin prototipenya. Kemudian diintegrasi dan dites. Jadi, bukan permasalah mungkin ya. Kendala yang di... Hambatan yang dia alami ketika menggunakan tradisional workflow ini, yang pertama itu... Jadi, physical prototype-nya itu bakal tidak selesai. Soalnya kan masing-masing ya. Kita masing-masing mengembangkannya setiap desain ilmu itu. Jadi, dia bakal tidak komplit dan mahal dan osli gitu. Nah, kemudian dia juga menghambat repenetration gitu. Jadi kan kalau kita buat barang aslinya nih, kan mahal gitu. Terus kalau ada kesalahan, ya kita harus mengulang lagi kan dari awal fabrikasinya. Itu kan mahal juga gitu. Kemudian, kalau untuk yang lebih ke software atau hardware itu, bakal kan dia akan melakukan programming manual ya. Jadi, ngetik satu-satu gitu dari dokumen spesifikasi. Itu biasanya time consuming dan pasti banyak errornya gitu. Kemudian, pas setelah diintegrasi dan dites, Nah, kalau ada isu yang ditemukan di sini gitu, udah di bawah, itu kan harus kita rework lagi ya. Kita harus ke tracing dari atas gitu. Apakah dari spesifikasinya yang salah atau dari desainnya atau ketika implementasi. Itu kan agak time consuming juga. Jadi, mungkin untuk memudahkan atau melancarkan development yang tradisional tadi, jadi ada suatu metode namanya model-based development. Nah, ini metode ini tuh jadi adalah metode di mana kita menggambarkan suatu problem yang berhubungan dengan desain kontrol, kemudian sinyal processing atau communication system secara matematikal dan visual. Jadi, secara simpelnya kita memodelkan suatu property physics dari apa yang kita modelkan. misalnya kalau di sini ada engine, nah kita, engine ini kita modelkan secara matematis gitu kan. Jadi, kita bakal tahu dia trust-nya, power-nya berapa, torsinya berapa gitu kan. Terus, kalau dikasih throttle berapa persen, dia responnya seperti apa, kita tahu. Nah, kemudian, bersama dengan itu kita analisa dan kita buat kontrolernya. Kontrolernya ini buatnya di tools yang sama dengan waktu kita membuat model dari mesin ini gitu. Jadi, dia ada dua modelnya, kemudian digabungkan, dijalankan simulasi untuk dianalisa gitu. Jadi, step-step yang dilakukannya itu biasanya itu kita pertama melakukan plan modeling tadi. Jadi, kita memodelkan aspek-aspek fisik, fisikal properties dari suatu sistem yang kita bangun. Misalnya, kalau kita mau mengontrol kecepatan mesin, berarti kan mesin itu sendiri kita harus modelkan ya, secara matematis, terus secara mekanikal juga kita modelkan. Nah, kemudian kita membuat, kita menganalisa model tersebut, kemudian kita membuat analisa dan sintesis dari kontrolernya. Jadi, sintesis ini kita membuat draft-nya lah. Draft-nya kontrolernya seperti apa sih yang cocok dari hasil analisis plan modeling tersebut. Nah, kemudian kita melakukan simulasi kan. Melakukan, biasanya sebenarnya tes, jadi kita mengetes, kemudian memverifikasi apakah kontrolernya yang kita buat atau lawan dari model tadi yang kita buat itu sesuai enggak sih dengan requirement yang diberikan. Jadi, workflow-nya itu seperti ini. Jadi, bedanya dengan yang tadi tradisional itu, sebenarnya dari requirement ke bawah itu beda. Jadi, yang sama itu ketika kita mendapat requirement dari pemberi kerja, nah, dari situlah perbedaannya dengan traditional workflow. Jadi, ketika kita mendapatkan requirement, kita kan bisa langsung mendesain sistem atau subsistem yang mau kita buat, tapi bedanya dia itu dia acceptable specification. Soalnya kita kan menggunakan tools-tools simulasi ya. Jadi, ketika kita membuat misalnya tadi engine model tadi, itu kita bisa simulasikan. Bisa kita jalankan, kita bisa lihat responnya seperti apa. Nah, dari situ kan ada output-nya. Output-nya itu bakal dilihat, bakal dicoba juga ke, bakal dilawan dengan requirement, apakah memenuhi atau tidak gitu kan. Jadi, sebelum sampai integrasi, kita sudah melakukan tes dan verifikasi dulu gitu. Sebelum implementasi, sebelum integrasi, kita sudah melakukan tes dulu. Ketika di level design ini, kontrolnya sudah memenuhi requirement, nah, kita baru turun ke implementasi gitu kan. Nah, implementasi ini juga kita sama. Kita tes juga ke design, kemudian kita tes juga ke requirement, apakah masih sama hasilnya gitu. Tidak ada yang berubah atau tidak ada isu. Nah, kita baru turun ke integrasi. Nah, di integrasi ini juga sama. Kita tes juga ke tahap implementasi, kemudian ke tahap design, dan ke tahap style requirement. Jadi, dia tesnya itu continue setiap stage gitu. Jadi, selalu ada validasi di setiap stage-nya. Nah, yang berbedakan itu, jadi dia ketika kita melakukan desain dan tes di sini, itu tidak ada, kita mengurangi physical properties. Jadi, kayak tadi kan, kalau kita mau ngetes engine yang tadi itu, kalau kita belum punya engine-nya, mesti diadakan kan, mesti beli engine-nya. Kalau yang ini kan, kita tinggal modelkan engine-nya, tidak tinggal mungkin agak susah modelkan engine-nya. Kita modelkan engine-nya, kemudian kita analisa kan, responnya seperti apa. Sampai nanti di level integrasi, yang mungkin membutuhkan memang physical properties-nya. Dan biasanya kan di tahap desain dan requirement dan research itu kan, kita belum bisa menentukan aktual barangnya seperti apa gitu. Apa sih yang diberikan belum. Nah, mungkin yang tadi di audiens survey tadi kan ada, sebenarnya V-model itu apa sih? Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mungkin secara simpelnya itu, dia suatu development process di mana kita menentukan dulu requirement dari suatu sistem itu, kemudian kira-kira akan menjadi specification, terus jadi detail design, kemudian membuat prototype. kemudian di V yang sebelah kanannya, kita akan mengetes satu persatu gitu. Jadi ketika di level yang ini, kita kan masih secara komponennya, kita tes komponennya, kemudian ketika diintegrasikan, komponen-komponen serbut, kita tes juga kan, melalui integration test. Kemudian setelah jadi satu sistem, kita tes whole systemnya gitu, semua sistem yang sudah jalan tadi, terdiri dari beberapa subsistem, kita tes gitu, untuk memenuhi requirement tadi dibuat di sini. Jadi, etaknya model, bukan enaknya, mungkin lebih ke praktisnya model development itu, ketika kita masih di, menentukan requirement, kita sudah bisa melakukan simulasi gitu. Jadi untuk di tahap ini, disebutnya tuh, MLS atau model in the loop simulation, dimana semuanya masih dalam environment model. Jadi, kalau kita menggunakan toolsnya smuling, misalnya, memetrap smuling, semuanya tuh masih di ranah smuling. Jadi tidak ada, kita tidak usah mengadakan barang aslinya, cukup pakai desktop computer biasa, kita sudah melakukan simulasi untuk mengecek, sebenarnya requirement ini benar nggak sih? Kemudian, ketika kita membuat desain, basic desain gitu ya, atau spesifikasi, kita biasanya melakukan rapid control prototype. Jadi ini, sudah ada actual equipment-nya, tapi biasanya actual equipment-nya itu, levelnya level simulasi. Jadi yang memang, dia buat untuk simulator. Nah, kemudian, setelah dari situ kan turun lagi nih, lebih detail lagi. Nah, lebih detail lagi ini, dari yang tadinya si control modelnya ini, hanya sebatas, model di simuling, ini kan ada nih, kelihatan kan di sini kan, ini masih model, model, kemudian model, kemudian ini actual equipment. Nah, di sini dia sudah berupa source code gitu. Maksudnya kalau di software kan dia jadinya source code, yang kemudian ini jadinya source code, kemudian dilawankan dengan model gitu. Kemudian, setelah detail desainnya selesai gitu, dan dipalidasi benar, kita membuat prototype-nya. Nah, prototype ini juga sama gitu, dengan sales. Bedanya, kalau sales kan kita software ya, jadi running-nya masih bisa di komputer biasa aja. Kalau ini yang ditesnya itu software-nya. Nah, ketika kita masuk ke prototype, kan kalau sudah diprototype, barangnya mungkin sudah yang semi-actual ya, misalnya prosesornya sama, atau arsitektur komputernya sama. Nah, itu, kita bakal ngetes si model kontrol yang kita buat itu, sesuai dengan prosesor yang dikasih, sesuai prosesor yang akan dipakai digunakan. Soalnya kan beda prosesor, misalnya, simpelnya 32-bit dengan 64-bit kan, execution ini beda ya, nggak sama gitu. Jadi, bakal dites di situ juga. Jadi, PIL ini bukan prototype in-the-loop simulation ya, prosesor in-the-loop simulation. Nah, untuk yang ketika tadi disuai disatuin semua, kita bakal melakukan hardware in-the-loop simulation, di mana tadi, apa ya namanya, komponen-komponen yang tadi masih di masih di environment model, kita ganti jadi aslinya. Misalnya aktuator, kita udah mulai ganti aslinya. Terus komputer dari, dari komputer kontrol ini, kita udah ganti aslinya. Kita rangkai sepalingan rupa, supaya dia merepresentasikan dari sistem yang sebenarnya. Tapi, environmental, kemudian, fisiknya itu, masih simulasi. Nah, mungkin ini beberapa contoh yang sudah dilakukan. Kalau untuk pesawat, Airbus A340, mereka melakukan MBD ini untuk 70% dari flywheel control, kemudian dari 70% dari AFC. Terus yang dipakainya itu ANSYS-CADESWIP. Nah, dia, benefits yang dia claim itu, katanya bisa mengurangi time to market. Kemudian, untuk AFC sini, flight control system dari Honeywell, dia menggunakan MATLAB dan Simuling. Nah, benefit yang dia claim itu akan menambahkan productivity, katanya. Terus, dia juga mendapatkan FLA certification. Jadi, kalau itu, authority penerbangan di Amerika. kemudian untuk perkat ini, CSE ini perusahaan kretapi, nah, dia bisa melakukan menambahkan productivity dari yang tadinya. Dalam sehari itu cuma 20 single lines of code, dia bisa jadi 300 single lines of code. Kalau untuk di kita sendiri, kita kan sama dengan bad line district, nah, kita melakukan ini untuk fly control system kelas UIT kelas Malay. Kita menggunakan MATLAB dan Simuling. Nah, direncanakan 90% dari automatic flight control ini kita lakukan di model based development. Nah, diharapkan itu dapat mengurangi kompleksitas dan mengurangi development dari waktu. Soalnya, kita cuma 5 tahun developmentnya sampai dia first flight. jadi simpelnya itu jadi model based development itu adalah dimana kita menggunakan 2 jenis model untuk memperifikasi requirement yang diberikan oleh pemberi kerja. Jadi, yang pertama itu modelnya control model itu merepresentasikan apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan. Nah, kemudian yang satu lagi itu plan modelnya itu merepresentasikan physical aspect. Jadi, kalau kita mau modelin pesawat, kita bikin model pesawatnya. Kalau kita mau memodelkan engine, kita memodelkan engine-nya. Untuk yang control model ini, kalau kita tadi mengendalikan mesin, tapi kan kita bakal membuat model untuk mengontrol engine. Biasanya kan itu kayak kita pakai ECU atau EMS. Jadi, mungkin gambaran singkatnya seperti ini. Jadi, ketika ada requirement, kemudian ada plan modelnya dan ada control model yang kita design sesuai requirement, nanti kan ada hasilnya tuh. Hasilnya nanti kita bandingkan sama requirement. Apakah dia sudah memenuhi atau belum. Lalu, ya kan kita bisa berubah dari control model ini supaya memenuhi requirement. Nah, control model ini kan tadi seperti di slide sebelumnya, dia bisa berupa model engine loop, bisa berupa super engine loop, atau berupa hardware engine loops. dan dipalidasi di setiap masa development. Oke, jadi, untuk melakukan ini toolsnya banyak sekali ya. Mungkin yang kita biasa pakai di SAS itu matlab dan simuling, kemudian simscape. Jadi, kalau untuk matlab dan simuling, biasanya kan itu hanya berupa matematik, algoritma matematiknya aja. Jadi, kita nggak sampai ke bentuknya. bentuk mekanikal atau bentuk elektrikalnya. kalau untuk yang kita sampai harus ada bentuk elektrikalnya atau mekanikalnya, itu kita pakai simscape biasanya. Jadi, dari, misalnya orang mekanikal, dia mendesain mekanikalnya, dari pakai solid block atau ketia, nanti kita convert ke simuling menggunakan simscape. Jadi, kayak, misalnya gearbox, gearbox dari Tourette tadi, kita simulasiin dulu, mungkin kita masukin ke method untuk tahu kan sebenarnya seaktual apa sih gearboxnya ketika dia berputar. Nah, untuk membahas requirement, kita pakai, biasanya kita pakai office-nya sih, pakai Excel, pakai Word gitu ya. Tapi yang lebih adikkan bisa pakai national doors. jadi kalau kita pakai tools yang ada di sini, kita bisa melink antara requirement dengan model yang kita buat. Jadi, nanti ketika modelnya mungkin sudah memenuhi requirement, nanti dengan sendirinya requirement tadi itu bakal ada statusnya, misalnya sudah dipenuhi atau completed. Nah, yang penting itu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Jadi, misalnya kalau saya ingin memodelkan gear mechanical, saya kan gak mungkin memodelkannya di matlab dan simuling saja kan. mungkin harus di simscape. Jadi, harus tahu apa yang mau kita lakukan dulu, baru kita pilih tools-nya. Mungkin teman-teman dari teknik pesim juga pasti belajar ini ya, di laboratorium matlab sama simuling. Apalagi solidworks ya, pasti kan sering tuh kalau gambar-gambar 3D ya. Nah, mungkin ini salah satu contoh yang tadi untuk PTTA Malek. Jadi, PTTA ini pesawat terbang terbawak atau UAV. Jadi, yang di development oleh kita itu yang menggunakan MBD itu sebenarnya hanya autopilot-nya saja. Jadi, automatic flight control, kemudian autopilot, terus automatic take-off landing. Nah, di luar itu kita gunakan, kita masih gunakan dengan penekatan yang biasa. Jadi, tradisional yang seperti tadi itu. jadi tahapan dari pengembangan autopilot-nya PTTA Malek ini seperti ini. Jadi, kita mendapatkan requirement, functional requirement, kemudian kita kita alokasikan sebenarnya mana aja sih dari dari sistem flight control itu yang masuk ke autopilot. Kemudian kita buat modelnya. Nah, kemudian dari sini kan kita ada banyak cabang ini. Ada yang membuat kita buat test simulation, kemudian membuat test-test simulasi untuk nantinya bakal dites secara apa ya, secara menyeluruh sebelum dijadikan, sebelum di deploy untuk digabungkan dengan equipment yang lainnya. Nah, ini contohnya nih, kita kan tadi kan kalau kita mau memodelkan sistem control dari pesawat, kita kan harus membuat model pesawatnya dulu ya, maksudnya supaya nanti ada lawannya kan. jadi untuk memodelkan pesawat PT-TML ini kita mendapatkan data, aerodinamik data, kemudian dapat inertial data, dan propulsi. Ini datanya dari level air tech, kalau di sini dari PTDI. Nah, kita kita kembangkan model six-dog-nya, jadi six-dog itu six degree of freedom, jadi dia bisa bergerak dalam arah, jadi bisa maju, mundur, terus naik, turun, ke kiri-ke kanan, kemudian roll, pitch, jauh gitu ya, supaya jadi kayak simulasi pesawat. Kayak di game-game gitu kita bisa nyobain, tapi sebenarnya bukan buat itu dibuatnya, untuk melakukan analisa dari pergerakan pesawat tersebut. Jadi, yang dilakukan itu biasanya kita melakukan analisis, kemudian mencari flight card fix, mencari flight and follow, ini mungkin lebih familiar di orang-orang airspace gitu. Intinya, setelah kita menganalisa model gitu ya, model yang plan model tadi, kita kan bisa men-sintesa kontrol-kontrol itu seperti apa yang cocok untuk karakteristik pesawat tersebut dan sesuai dengan requirement yang diberikan. Kemudian kita bikin kontrol sintesanya, jadi ini draft-nya aja gitu, belum sampai masuk ke model notation-nya, ini belum disimboling setelah kita sepakat dengan model yang sintesan model yang akan dibuat, kita build up modelnya, disimuling. Nah, ini mungkin belum semuanya di-aplikasikan, gitu kan. Jadi, kita buat sesuai dengan requirement yang diberikan dan sesuai dengan karakteristik dari pesawat tersebut. tadi kan ada tesnya ya, jadi setiap kita melakukan development itu pasti ada tesnya yang ada di setiap pasar. Nah, tesnya itu kalau kita jadikan diagram flowchart itu seperti ini. Jadi, kita akan membuat dulu input test vector itu jadi dari berbagai macam case, jadi suatu test vector, jadi banyak ini case-nya supaya tidak ada yang ketinggalan. Jadi, nanti ada model coverage itu, jadi sebenarnya di-testnya itu sejauh mana sih coverage-nya itu? Apakah semua kasusnya itu sudah ter-cover atau belum? Nah, kalau ada yang belum ter-cover berarti kan masih ada yang belum di-test tuh. Nah, itu kan kita nggak mungkin yang memberikan suatu produk memberi kerja tapi ada yang belum di-test kan itu risikonya terlalu tinggi. Jadi, untuk yang untuk kalau kita lihat dari yang saya sebelumnya kan di yang levelnya masih model kita kan sudah melakukan tes ya. Nah, jadi kita tes nih, kita masukkan test vector untuk mendapatkan result-nya seperti apa, kemudian ketika dia di-level bawahnya di-prope-nya kita kan di-test juga. Nah, hasil test dari dua masa ini kita bandingkan apakah sama atau beda. Soalnya kan yang membedakan environment-nya. Kalau yang masih di model, masih semuanya masih semuling, masih dari tools environment-nya masing-masing kan. ketika sudah masuk lebih dalam lagi itu mungkin sudah jadi objek code atau jadi executable. Bagaimana sih pihak view-nya gitu? Club code-nya masih sama apa enggak ketika masih di model atau ketika sudah dijadikan binary atau executable. Nah, setelah tadi test-nya pas ya, apa-apa namanya, lulus semua gitu. kita dari situ kita mulai melakukan automatic code generation gitu. Jadi, kalau saya sebagai elektrikal, sebagai orang elektro kan kurang ngerti ya, misalnya kayak coding secara langsung itu mungkin enggak terlalu bisa gitu kan. disini itu kita setelah tadi kita bikin controller modelnya, nah, itu bisa kita generate kodenya gitu. Yang sesuai dengan spesifikasi model gitu. kalau di-generate nanti kita nanti kita jadikan executable atau jadikan object code biasanya kalau orang-orang bilang, nah, itu masuk. Nanti kita tinggal deploy ke device yang akan kita pakai gitu. Jadi, ini mengurangi coding manual, jadi kayak sama sekali mungkin tidak ada gitu. Kalau nanti target device-nya itu sudah support dengan simuling atau matlab. Nah, mungkin contoh lainnya itu yang lebih yang yang sekarang lagi apa ya, lagi kan mobil-mobil baru sekarang udah ada adaptive cruise control-nya ya. Contohnya saya ambil ini aja gitu. Jadi, kalau lihat dari sini kan mobil merah ini dia punya adaptive cruise control di mana maksimum speed-nya dia pengen 90 km per hour dan time gap-nya itu atau jarak jarak antar mobilnya itu 2 detik gitu. Dari sini kan kita bisa bisa apa, bisa gambarkan ya oh, sistem yang saya mau buat itu seperti ini gitu kan. Jadi, ada dua-dua mobil kemudian kita ada sebenarnya jarak 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 selamatnya itu sedistannya berapa kemudian relatif antara mobil yang depan sama yang belakang itu berapa kita bisa kita gambarkan. dari sini kita bisa bikin simulasi yang simpel gitu ya misalnya ini ada dua mobil ada mobil yang di depan yang ini mobil di belakang kemudian ini kan sistem cruise control-nya kita bisa bisa kita buat secara simpel nah dari sini kita modelkan masing-masing nih berarti kan kita harus memodelkan model mobil tersebut atau vehicle tersebut kalau di sini kan wahnya simpel banget jadi cuman kita dari velocity terus diintegralin ditambahin untuk menjadikan posisi gitu ya cuman kan itu sudah cukup ya soalnya yang dia lihat itu nanti adalah kecepatan sama desainnya kan jaraknya gitu jadi kita kita belum masukkan misalnya model bannya model kemudian model gaya dari suspensi kita belum masukkan jadi ini hanya dianggapnya benda titik gitu si mobil itu nah dari sini kan kita punya requirement sebenarnya gimana sih si cruise controlnya itu harus berjalan disini kan ada requirementnya jadi dia ada dua mode katanya ada speed control dengan spacing control nah dari dua mode ini nanti kita kita desain controlnya itu kita desain kita sintesa supaya bisa memenuhi requirement tersebut ini mungkin contohnya nih meskipun si apa namanya si model dari vehicle-nya itu cuman dari velocity menjadi posisi cuman integralin tapi ketika kita buat cruise control ini cukup rumit gitu ya maksudnya banyak sekali step yang mesti dikerjakan mesti ditampilkan gitu nah setelah kontrol ini selesai kemudian kita analisa gitu kan nah bagaimana sih responnya gitu kontrol ini terhadap model dari vehicle-nya kalau dari sini kita lihat nih misalnya yang biru ini yang di depan yang merah itu yang di yang pakai adaptif gitu kan kan harusnya kan secara kalau secara idealnya kan dia harusnya kan berhubung dia sama ininya apa namanya kita udah setting gitu kan dia jaraknya pengen berapa maksudnya kecepatan berapa maksudnya mendekat yang biru ya di responnya tuh ini juga sama yang biru nah besar-besar dari offset itu nanti ditentukan sama requirement ketika sudah dipenuhi ya berarti kan secara ini secara regulasi sudah benar nanti bisa lanjut lagi ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap deployment sama seperti di pesawat tadi dari model tadi kita 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 generate gitu ya objeknya kemudian kita taruh di target hardware-nya kenapa jadi kenapa sih kita menggunakan MBD ini apa sih untungnya gitu ya jadi yang pertama itu kalau kita menggunakan development yang biasa gitu ya terus development biasa itu kita membutuhkan actual equipment buat validasi yang tadi saya sampaikan nah masalahnya ketika masih tahap desain dan development itu biasanya actual equipment itu belum ada belum ada terus ya mahal jadi validasinya itu lambat dan biasanya di bagian di bagian development paling bawah di bagian integrasi kembangan prototype nah untuk MBD sendiri nah kita kan item-item komponen itu kita modelkan jadi kita bisa melakukan simulasi dulu jadi di setiap pasanya kita lakukan simulasi kemudian kita validasi supaya ya tidak ada yang miss gitu ya tidak ada yang miss seperti yang ini jadi ketika ketika kita development ternyata setelah jadi sistem ada yang defect ada yang error kita harus mencari tahu sebenarnya yang salah di sebelah mananya jadi setelah sudah disampai di integrasi sistemnya sudah sistemnya jadi ada temuan kita harus mengetraskan dari atas lagi apakah requirementnya yang salah atau ketika designnya salah atau salah kita harus di cek kemudian kalau untuk yang ini kita melakukan validasi di depan maksudnya di depan ketika masih kita membuat requirement analis kita sudah bisa melakukan validasi kemudian digitalism bisa melakukan validasi di perut di hati integrasi apalagi itu sudah real pengerjaannya jadi kalau dari sini ketika ada defect ada error kita bisa bisa mengulang lagi dia masih di atas masih di level development yang paling atas jadi bisa mengulang lagi kita benerin lagi disini sama salah kita benerin lagi berbeda dengan yang biasa mungkin sudah disini ada kesalahan harus di working dari awal kemudian satu lagi yang mungkin yang paling dicari orang itu jadi auto auto consideration seperti yang tadi saya bilang mungkin orang-orang yang memang tidak akrab dengan programming dia kan akan kesulitan misalnya harus melakukan programming dari controller yang dia buat kalau yang biasanya kita dari spek ini kita coding manual kemudian terpes segala rupa kalau untuk yang yang diri ini biasanya dia menyediakan automatic code generation jadi ketika kita membuat model simulingnya setelah divalidasi setelah oke kita kita tinggal kita tinggal generate kodenya kemudian kita tes lagi jadi dia dikonvertnya tergantung kita maunya ke kode apa jadi di SL itu domain spesifik language jadi kita bisa convert ke C atau C++ atau kemana saja cuma biasanya dipakai di sistem MPD itu biasanya C atau C++ dan ini kan digenerate oleh mesin jadi selama kita membuat modelnya itu benar motor modelnya benar itu kodenya hasilnya bakal sama dengan hasil dari model yang dibangun tadi kemudian kalau kita kerja dengan berbagai institusi ini bukan pasti ada perbedaan persepsi antara misalnya mechanical engineer dengan algebra engineer itu mungkin memiliki persepsi yang berbeda dalam mencari solusi atau menerapkan suatu kasus nah nanti kan implementatornya software engineer ini bingung dia maunya ini ini maunya itu nanti kan ada miskomunikasi soalnya sulit kan kalau secara tekstual itu agak sulit kita menjelaskannya berbeda dengan kalau kita membuat model dia kan intuitif jadi kita bisa running kemudian kita bisa hasilnya langsung terus kita bisa integrasikan antara mechanical control sama elektronik itu bisa digabungin bersama-sama kemudian lihat hasilnya nah tapi kan kalau tadi kan wah bagusnya itu wah MBD bagus gini-gini nah mungkin yang sekarang kita lihat itu adalah fit-palsenya jadi sebenarnya apa sih bahayanya kita melakukan MBD jadi yang pertama itu kita menggunakan notasi model yang memang tidak bisa tidak fit jadi MBD ini utamanya itu ketika masalah kita itu tidak bisa direpresentasikan dalam tutup model sulit dalam tutup model ya kita jadinya buang-buang waktu saja padahal dia lebih cepat kalau direpresentasikan hanya dengan kode biasa saja nah contohnya seperti ini jadi ini screenshot dari perubahan model dari suatu step machine ini ini tuh step flow jadi di simuling ada untuk melakukan membahas untuk memudahkan kita menggunakan finish step machine ini menggunakan step flow sebenarnya ini simpel cuma perubahan mode dari misalnya dari mode manual ke otomatik ke otomatik dengan case-case step tapi kan notasinya itu kan membuat kita pusing ini apa maksudnya ini apa sih maksudnya nah jadinya kan mungkin lebih baik ini dilakukan di kode biasa kita bikin diagram alurnya seperti biasa plot seperti biasa kita programming manual ini lebih simpel jadi kalau jadi notasi model itu misalnya kalau kita menggunakan simuling ini notas-notasnya seperti ini kotak-kotaknya kan atasinya misalnya kayak gambaran dari psikologinya itu apa jadi kotak-kotaknya bisa dikutuk jadi misalnya kayak dia udah crowded banget modelnya itu udah kita sebutnya modeling frenzy udah yang udah susah dibaca orang kita juga baca juga pusing meskipun ada dokumentasinya jadi mungkin remedisinya jadi apa ya kita berpikirnya bahwa model itu itu tidak bisa melakukan semuanya jadi tidak semuanya itu bisa dimodelkan tidak semuanya bisa model itu tidak bisa memodelkan secara 100% physical properties yang ada di suatu sistem kemudian kalau kita bertemu dengan data yang rumit yang rekursif itu sangat sulit dimodelkan nah yang paling penting itu ketika kita menggunakan model itu representasinya itu harus bagus jadi emang dia bisa dimodelkan seperti misalnya pergerakan mobil tadi tadi kan itu bisa dimodelkan dari rumus kinematika dinamikanya ada itu bisa dimodelkan kemudian waktunya kita sudah pakai MBD jadi mungkin testingnya bisa dihilangkan soalnya kita sudah melakukan testing di setiap di setiap asa kita hilangin saja satu ini tidak bisa jadi testing itu selalu bakal ada dan dia tidak akan tidak akan pergi ketika kita sudah melakukan tes misalnya di software indelope simulation atau di SEALS itu ketika test-case sudah lulus itu bakal berganti sekarang pindah ke bawahnya misalnya ke proses indelope testnya tetap di bawah dia tidak pergi kemana-mana dia cuma bergerak saja jadi kita harus melakukannya dengan benar jadi ketika disini kita tes tesnya itu turun lagi ke sini ke sini lagi dari sini turun ke sini sampai selesai dia selalu ada harus di tes terus kemudian yang terakhir itu jadi seperti tadi dibilang jadi modul itu tidak bisa merek-reknya segalanya jadi tidak pernah cukup misalnya suatu kasus saya pernah mencoba melakukan pemodelan dari dari propulsi pesawat dimana data engine dengan data propulatnya itu saya tidak punya saya cuma punya geometrinya itu kan wah gimana cara modelnya gitu kan kalau pun jadi modelnya itu kan tidak merekresentasikan aslinya jadi meskipun modelnya jalan terus secara secara sains itu benar tapi kan tidak sesuai dengan aslinya jadi jika saya membuat kontrol itu cuma buat modelnya untuk yang aktualnya mungkin jauh bisa berbeda sekali jadi model itu bukan semuanya kita harus tahu jadi ada namanya software requirement jadi software requirement ini biasanya itu dialokasikan dari requirement system kita alokasikan software itu yang mana aja dari situ kita bagi mana yang saya mau masuk model base atau mana yang kita biasa aja yang mana terus harus dimanajikan requirementnya supaya kita bakal tahu sebenarnya yang masuk ke model itu requirement yang mana aja simpelnya kita harus ada checklist kemudian ada style jadi kita membentuk modelnya itu gak suka-suka kita ada aturan misalnya dari mulai penamahan posisi terus yang simpelnya unitnya itu apa aja dipakai misalnya degree atau radian atau meter atau kilometer seperti itu oke jadi kesimpulannya itu kesimpulan ini ya bukan kesimpulan MBD itu apa aja jadi MBD itu bisa bisa meng-improve developer productivity kemudian pos jadwal dan kualitas tapi bisa juga membuat kita jadi pusing jadi stress yang paling penting itu kita harus tahu apa yang mau kita lakuin jadi maksudnya kalau mau kita mengontrol terus kontrol tadi kita harus melakukan misalnya modeling dari baikal tersebut membuat kontrolnya nah itu kan terus harus tahu dimana aja dan limitasinya itu apa aja harus tahu limitasinya saya kan tidak akan tidak akan mungkin sulit lah membuat misalnya pergerakan hidrolik di meter dan simuling saja kan harus menambah misalnya tools yang lain jadi kapabilitas dari terus itu kita harus tahu nah kemudian itu kan ini dia dari budaya ke disiplin bergabung nih dia kan banyak yang harus diskusikan terus versioningnya itu seperti apa kan modelan kan ada versi-nya versi release release berapa itu harus jelas jadi supaya nanti semua orang yang terlibat di situ menggunakan versi yang sama dipakainya harga dari harga dari toolsnya misalnya kalau di industri kan kita gak bisa pakai apa ya bacakan gitu kan gak bisa pakai pirasi gitu kan harus pakai yang asli kan nah ini kan invest lagi nih sedangkan untuk tools-soul di industri itu kan cukup mahal ya jadi dengan studen version gitu bisa berpuluh-puluh kali lebih mahal lagi jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman yang kerja saya di dunia militer gitu ya mungkin bisa langsung ke bagian diskusi ya Pak ya Pak Hadi ya baik terima kasih Pak Raja atas pemaparannya mungkin bagaimana selamat sudah ada yang bertanya belum ya kalau belum ada saya mungkin bertanya Pak ini kan merupakan suatu riset berkaitan dengan industri berkaitan dengan pertahanan keamanan ya belum Pak ya biasanya apakah ada perjanjian-perjanjian apa gitu yang artinya ada berapa yang data yang tidak boleh di open atau bagaimana gitu biasanya apakah ada seperti itu gak ada sih Pak jadi kalau kita misalnya bekerjasama dengan perusahaan lain atau langsung dengan user nanti ada kita ada nombor sebuah kita tidak bisa memberikan data misalnya kepada pihak lain kita nantar semua ketahuan pemberi kerja atau perusahaan yang kita berkaitan sama terus kemudian ada juga yang ya memang kita dikasih cuma banderingnya saja atau mentahannya kita gak tahu dalam mana nih cuma dikasih black box saja tapi kita harus analisa seperti itu Pak pada penginjian kalau misalnya kita ada mahasiswa yang magang di perusahaan sasero ini berarti dibatasin ya skupan mana aja yang bisa ditugasin untuk mahasiswa magang seperti itu atau bagaimana kalau misalnya kan nih kalau untuk magang teknik di sini Pak kalau teknik mesin mereka itu mendesain misalnya mendesain bagian-bagian dari struktur menganikannya apa ya nah itu kan biasanya memang kita yang desain misalnya bukan data dari user atau dari pemberi kerja biasanya itu kita kasih keluasan kalau misalnya ada di mahasiswa angkatan 2018 kesempatan kalau ada tertarik ini ada pertanyaan mas ini ini ya selamat riski bertanya dalam mekanical design biasanya pakai software apa saja biasanya kalau di di sasero kita biasanya menggunakan solidworks sama untuk untuk analisa strukturnya menggunakan ansis ansis apa sih namanya pak kluen ya ansis kluen ya gitu oke selain di mekanical design apa saja yang biasanya dilaksanakan oleh lulusan teknisi di sana pak selain tentang desain ya tadi pak yang struktur analisis struktur analisis mengecek fabrikabilitnya sebenarnya itu desain itu bisa dipabrikasi atau enggak sih gitu misalnya kita buat atau ada juga yang ini pak yang kita kan ada memberikan pekerjaan ke penduduk publikasi ya pak beberapa misalnya kita kita terbaskan untuk dia menjadi supervisi gitu pak jadi misalnya kita dia ngecek kualitinya seperti apa ada juga yang seperti itu oke lebih kepada untuk probabilitas mass production gitu ya kita seperti itu pak oke ada lagi yang tertarik untuk bertanya secara langsung tidak masalah ada silahkan raise hand kalau sekarang itu ada berapa ya mahasiswa magang berhikmesin ya 1, 2, 3, 4 ada kita 5 atau 6 orang pak oh di kerja atau magang yang KP oh KP yang KP kerja praktek sebelumnya ada 3 atau 4 gitu jadi total sudah ada sekitar 7 atau 8 atau 9 orang yang KP ya ini ada mahasiswa kita sebutnya angkatan 2018 ini liburan semester break ini seharusnya mulai KP jadi kesempatan nih untuk mahasiswa yang ingin KP ini ada pertanyaan masuk lagi dari Steph maaf di atas Steph Giovanni tadi kakak sempat menyinggung ACC Adaptive Cruise Control yang mana kita tahu ACC ACC sering jumpai pada mobil apakah ACC bisa digunakan pada motor juga oh ya sebenarnya kalau itu teknologi untuk membuat kita nyaman ketika mengendarai kendaraan dalam daerah kejauh sedangkan kalau secara ini sih bisa-bisa aja secara teknologi itu bisa ditarapkan kita kan sensornya sama ya pakai sonor pakai lidar pakai sensor-sensor lainnya kalau motor kan mungkin kesulitannya indinya apa namanya ya dia kan kalau di Indonesia itu kita gak jalan jauh motor itu mungkin cuman deket-deket aja kalau untuk mobil kan di jalan tol yang lurus beratusan kilo kalau kita harus selalu mengejak pedal gas lama-lama capek juga mungkin kalau secara teknologi bisa tapi mungkin ketika di implementasi kan jadi kurang apa ya mungkin kurang berguna aja gitu kalau di kota kan baru juga jalan 10 meter udah berhenti lagi macet lagi gitu ini jadinya gak kurang apa ya kurang bisa mensolusikan masalah gitu tapi secara teknologi ya bisa sama aja ya cuman tinggal implementasinya saja ya Pak ya ya betul ada pertanyaan masuk ini secara Jafri ke saya ini dari Ekonur Prasetyo dan selamat siang Iji mau bertanya untuk memproduksi senjata berbagai alat keamanan negara apakah ada aturan khusus yang membatasi seperti aturan pengguna nuklir atau untuk produk yang sudah diciptakan apakah banyak demand ordernya mungkin dibatasi mungkin maksudnya di jumlah produknya sebenarnya kan kalau kita sendiri Pak kita kan tidak membuat senjatanya sebenarnya kita membuat amunisinya kita membuat misalnya tadi untuk roket roket pertahanan tadi kita membuat launchernya aja Pak tapi roketnya disuplai dari pihak-pihak yang memang dibolehkan untuk membuat roket itu cuma membuat launchernya saja kalau pun ada kita ikut manufaktur di roket itu cuma part-partsnya aja Pak jadi part yang memang sudah ada desainnya dari pemberi kerja kita fabrikasi kita manufaktur ini sudah banyak ini ada lagi dari Arik Atala memang biasanya harus dipancing-pancing dulu biar panas ini apakah ada kemungkinan sistem adaptive cross control mengalami kelelahan atau error karena mungkin sangking banyaknya kenderaan yang deteksi yang semeraut mungkin kasus kayak Indonesia seperti yang pernah viral pada sistem otonomus Tesla di Vietnam seperti yang tadi saya bahas model itu tidak bisa menghormikasikan segalanya jadi ketika kita menge-tes biasanya kan mungkin kondisi-kondisinya ideal ketika mobilnya lulus-lulus saja tidak ada kemacetan ketika di aslinya ketika kita di real world problemnya macet segala rupa mungkin nah itu yang yang belum belum sampai di tes di tahap itu ya mungkin bisa jadi jadi apa ya jadi error mungkin bukan error jadi ada kasus yang memang dia tidak bisa dihitung di komputer itu kemudian mengakibatkan ada data error kemudian jadi failure ke sistem gitu kan ya mungkin nanti ini jadi PR terbesar untuk yang profesional terkait artificial intelligence ngambil kasus di Jakarta atau Vietnam baru ada kasus lagi ada pertanyaan lagi ini Edo Pratama nama lagi nih Edo Pratama ijin tanya pak saya dari teknik elektro terkait pemrograman dan embedded itu menggunakan microcontroller atau chip apa ya pak lalu tadi itu menggunakan metode PID ya PID ya jadi gitu kalau saya nih kalau misalnya saya membuat simulasi kontrol di MATLAB paling gampang itu sebenarnya pakai Arduino juga bisa Arduino atau pakai RT Mega atau kalau mau yang lebih pakai BigelBond itu bisa jadi di MATLAB itu dia ada namanya Word Super Package jadi simuling Word Super Package jadi ketika kita mendesain suatu kontrol di simuling terus kita mau target itu bisa Arduino atau bisa juga BigelBond mungkin kalau teman-teman di elektro udah hafal lah ya pakai Arduino atau BigelBond gitu udah pasti udah familiar yang membedakan nanti developernya yang kalau biasa kan ya di Arduino yang ID-nya itu misalnya kita kode satu-satu line balance per baris-per baris nah kalau nanti di simuling ya kita pakai block aja misalnya kita mau mengontrol suhu ruangan nanti aruninya mau mematikan atau menyalakan blower nah itu kan nanti kita bikin kontrolnya mungkin PID-nya di MATLAB atau di simuling kemudian kita kita deploy ke Arduino itu sudah ada terusnya sih kalau di simuling jadi tinggal menggunakan function-nya aja Pak ya ya jadi dia gak harus ya maksudnya mengejarannya dia gak harus tahu programming secara lengkap gitu loh maksudnya kayak wah harus jago gitu gak usah yang penting dia nanti PID-nya seperti apa jadi desain di simuling kemudian dia deploy ke device yang mau dicoba ini ada pertanyaan lagi Ahmad Tito izin bertanya tadi kakak menjelaskan mengenai software programming dengan C++ jika mendapat kendala pada program tersebut yang telah diterapkan ke model bagaimana cara kakak atau tim kakak menanggulanginya mungkin lebih ketika dari model kemudian di apa ya di apa namanya di 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 kode mungkin ya jadi tadi kan di model itu kita kita test ya ada test case-nya kan waktu masih dalam environment model kan terus ada ada list case-nya apa aja kemudian dilakukan simulasi untuk mendapatkan hasil nah hasilnya ini kan nanti dibandingkan ketik dengan test yang model-model 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 tersebut udah dijadikan source code kita test side-by-side antara yang masih di environment model dengan masih yang sudah di environment di environment misalnya udah jadi software udah jadi source code kita bandingkan hasilnya kalau sama berarti kan sebenarnya tidak ada masalah nah kalau ada yang berbeda nah itu kita kita tracing ulang dari dari tahap itu misalnya ketika kita membuat model ini ada yang salah gak sih misalnya kayak ada pembagian dari pembagian 0 gak terus ada ada input yang atau out of range gitu atau seperti itulah kita cek satu oke jadi intinya itu di test lah gitu ya mungkin ada peserta yang mau bertanya langsung ini ada yang bertanya juga tapi saya ingin memberikan kesempatan yang berani untuk langsung speak up ada tidak ada belum ada berani silahkan di raise hand kalau ada mau sepertinya belum ada yang masih malu-malu ya kalau gitu kita lanjut saja Pak pertanyaan oh ada ini Edo Pratama silahkan Edo Pratama bisa open mic Edo Pratama silahkan Edo untuk open mic-nya ya silahkan Edo Pak terima kasih Pak suara saya terdengar Pak terdengar baik Pak pertama dari teknik elektro dari 17 itera saya tertarik terkait pemerograman dan memberi tadi Pak kalau gitu tadi kan saya juga belum pernah pakai simuling setahu saya pakai Kale pada SDM32 berarti itu nanti kita langsung pemerograman terus logika function aja ya Pak jadi disitu kita ngolah supaya PID-nya berjalan ya Pak jadi kalau Kale itu kan ini nya ya apa namanya framework area arm dari SM ya M32 gitu-gitu ya jadi misalnya kasusnya seperti ini jadi kasus seperti yang malah FCS tadi kan dia kita bagi dua kan ada yang ada yang di development di simuling dan ada yang di development di luar simuling kan nah misalnya kalau kamu mengembangkan suatu kontrol sistem nah logik dari kontrol sistem itu kamu kembangin di simuling jadi seperti misalnya PID-nya terus apa lagi ya gen scheduling-nya kamu taruh di simuling kamu kerja kamu development di simuling nah tapi untuk mengakses I.O misalnya I.O dari bot tersebut kayak misalnya digital I.O kemudian serial itu kamu kerjakan di Kale nah jadi nanti digabung gitu loh jadi saya punya logik ini logik PID-nya jadi itu bisa kayak berupa black box aja gitu jadi ada ada input ada output-nya apa kan nah output ini kan yang bakal dipakai untuk untuk apa ya untuk interface yang lainnya kan nah itu kan interface yang lainnya tadi dikerjakan di di Kale misalnya di di apa di SM32 tapi si logik PID-nya itu kita kerjakan di simuling nanti diintegrasikan gitu jadi kalau kalau di kita misalnya di saya sendiri misalnya untuk yang mengerjakan Kale-nya tadi itu biasanya kita sebut equipment software atau device driver itu kan pasti orang-orang software engineer orang-orang programming tapi yang mengerjakan kontrolnya desain kontrolnya sampai dia jadi source code itu orang ya orang sistem kontrol gitu nanti orang sistem kontrol memberikan nih ini PID-nya itu seperti ini kamu nanti integrasikan dengan software kamu kemudian kita tes bareng-bareng jadi gak semua gak semua itu bisa dimodelkan jadi kan kalau kita mau memodelkan misalnya pembacaan sensor gitu kita memparsing suatu sensor device itu kan ngapain saya harus modelkan itu mendingan saya kerja langsung aja di Kale gitu kan lebih representatif gitu kodenya menarik kayaknya multidisipin ya jadi Pak operasinya multidisipin betul oke ini ada pertanyaan di chat Pak ini izin pertanyaan dari Bagas Sidik Pamungkas ternyata dari Jogja ISD Akrin Yogyakarta jurusan D3 Teknik Musin Angkatan 2018 mau bertanya yang dimaksud dengan defense defense project atau kontrak partner join sekian oh apa apa yang dimaksud dengan defense project gitu kalau defense project kan berarti ya sebenarnya itu masih kelihatan kan ya enggak ini ya mana ya nah ini ya jadi kalau defense project itu ya project-project yang berhubungan dengan sistem pertahanan sistem pertahanan negara kalau sekarang orang-orang yang dibuatnya alat sisa ya alat utama sistem pertahanan jadi project-project yang berhubungan dengan alat sisa kalau partner join ini ini kita kerjasama dengan vendor di Belalusia untuk pengadaan misalnya ini pengadaan UAV ini jadi ini UAV-nya dia dari pesawat pesawat penumpang biasa tugas rasinus dengan dirubah jadi UAV jadi dia dari dari yang asalnya paket pilot jadinya jadi UAV ini juga sama nih helipopter juga ini kerjasama dengan pihak dari luar kalau yang boleh tahu pak ini untuk yang untuk yang fix wing UAV ini kan kerjasama dari luar itu persentase yang produknya istilahnya TKTD apa TKDN itu biasanya apakah berlaku tidak TKDN itu harus berlaku pak jadi setiap ada pengadaan dari luar terutama harus ada offsetnya jadi misalnya dari ketika kita beli pesawat dari luar sampai disini itu harus ada konten lokalnya biasanya itu bisa berupa TOT atau kita membangun kasutur yang lainnya nah itu persenannya itu saya sih kurang tahu harus berapa persen-persennya cuman biasanya itu ada negosiasinya jadi mungkin harus 20% atau 40% atau 20% itu mungkin bagaimana projek pengadaannya berarti istilahnya kalau mau assembly-nya itu harus di Indonesia dengan menggunakan sebagian itu dari produk Indonesia salah satunya seperti itu jadi mungkin kita belinya partnya disini kita integrasi jadi kayak mungkin ada beberapa part yang dikembangkan disini ada beberapa sana yang kita beli istilahnya gitu pak betul ya pak baru ini pak saya penasaran dengan mungkin kan tim SAS Iron ini sudah berasam garam lah misalnya di defense teknologi ini saya cuma penasaran sekarang ini di pengembangan tentang steel teknologi itu sudah ada nggak pak di industri pertahanan kalau saya pribadi sih pak untuk steel itu yang ini ya kayak tidak berasam radar kalau kita pribadi kita belum main ke arah situ pak kalau di luar ini kan sudah banyak dia menggunakan misalnya dari materialnya itu sudah dia kemas supaya tidak terdifraksi supaya nanti ketika dibaca oleh yang di bawahnya itu ini bukan objek kalau di Indonesia saya juga kurang mengenal mungkin saya sih mungkin belum ada sih pak yang mengerjakan tentang steel gitu soalnya saya kebetulan juga ada salah satu bagian tahun ini masih belum lanjut cuma ada terkait tentang rekayasa material untuk steelnya jadi saya cuma bingung implementasinya nanti di bagian apa jadi kalau misalnya ada informasi itu saya sangat tertarik untuk bisa menghilirisasikan dari hasil riset itu bisa diimplementasikan sebuah produk gitu siapa oh iya pak saya mau nantilah mungkin sebentar pak oh iya silahkan sebentar 2 menit mungkin ada lagi jika ada ingin bertanya silahkan ini luar biasa terutama yang angkatan 2018 nanti ini sudah ada bayangan ya kalau misalnya ini ada peluang untuk bisa magang di sana jadi jangan buka dimanfaatkan kalau kita dari persentase dari pak reja tadi ini basicnya juga ada berkaitan dengan sistem kendali maupun nanti akan ada tadi salah terbuka untuk mengenai desain juga ya sistem desainnya jadi bisa dicoba untuk mengajukan magang di PT SAS Air Roses ini jadi silahkan nanti ini kan ada tadi emailnya pak reja ya bisa di diskusi lebih lanjut selanjutnya ini silahkan kalau ada pertanyaan ada lagi pertanyaan terima kasih Tidak ada lagi? Oke, ya Sepertinya sudah mulai Tidak ada pertanyaan Ada lagi? Ya Ya, halo Sepertinya ini sudah Oh, ini ada Ada masuk, last minute Ada pertanyaan Dari Ekon lagi, ini Ekon Urpah Setio Selamat siang, izin saya dari TNI-Universitas lain Mau bertanya, tadi saya lihat Ada gambar Iron Dome Di slide pemaparan Untuk penciptaan Iron Dome itu Itu memakai Batasan khusus dari mana Jika kita, maaf Untuk penciptaan Iron Dome ini Memakai batasan khusus dari mana Jika kita memfokuskan Keamanan sipil, jika dipakainya Untuk perang, soalnya Saya pernah dengar ada aturan Weapon Act 1990 Itu tidak memperbolehkan Memakai biologis weapon Dan nuclear weapon Oh iya, kalau aturan Tentang perang Itu kan sebenarnya Saya juga kurang familiar ya Cuman Untuk Untuk di Apa yang harusnya Aturan perang itu DBB Kan sudah Ditentuin Kalau kita Perang itu tidak boleh Menggunakan Chemical Sambil di Galipan Itu kan sudah Sudah ada aturannya Itu telah berlaku Semenjak perang dunia kedua Di perang dunia pertama Kan masih ada Perang dunia kedua Sudah dirubah Aturnya Bahwa tidak boleh Menggunakan senjata Chemical Sambil biologis Kalau untuk Yang Iron Dome tadi Mungkin Kayaknya gambar yang mana Yang Iron Dome Kita belum keras ya Maksudnya Mengembangkan Sistem seperti itu Kalau Iron Dome itu kan Anti-strike Jadi ketika ada Misil dari luar Terus akan dibalas Sama misil yang Pertahanannya Untuk Diledakan di atas Supaya dia Tidak mengalami Impact Di Di target Di daratnya Kalau kita Yang kita buat Itu sebenarnya bukan Iron Dome Mungkin Kamikah Z drone Dan target drone Mungkin Ini mirip Mungkin gambarnya ya Ya Baik Soalnya bentuknya Kirip Oh ini Soalnya bentuknya Kirip Iron Dome Mirip Iron Dome Mungkin yang lain Oh iya Yang lain ya Oke Baik ada lagi Saya beri kesempatan 5 menit lagi Kalau misalnya ada bertanya Ini memang Harus dipancing Ya biasanya Mahasiswa Biar bisa bertanya Baik ini Sebenarnya sudah 11.30 Mungkin selanjutnya Saya sebagai moderator Saya mengucapkan terima kasih Pada Pak Reja Jatnika Mungkin kalau seandainya Nanti misalkan Ada mahasiswa kita Yang mau mencoba Pegang Jadi bisa Kita hubungi langsung Ke PT SAS Aira ya Pak Oh bisa ya Pak Bisa Bisa banget Pak Baik Terima kasih Pak Reja Atas waktunya Yang sudah memberikan Kita Apa istilahnya Ilmunya kepada kita Dan ini juga Berharap Kepada mahasiswa ini Bisa Terbayang ya Bagaimana Indonesi pertahanan Isu-isu Sepi apa Jadi Bisa Paskal Gulus Bisa terbayang Jika ingin Melanjut ke industri Tertentu Oke Sekian dari saya Sebagai moderator Selanjutnya Saya akan silakan Kepada MC Untuk lanjut Ke acara selanjutnya Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Bapak Hagi Telah memandu Acara webinar Pada pagi hari ini Menjelang siang Baik Sebelum mengakhiri webinar Pada kali ini Mungkin kita bisa melakukan Sesi foto bersama Terlebih dahulu Mungkin kepada teman-teman Dan serta Tampungan Untuk Mengaktifkan Kameranya Oke Baik Akan saya pandu Untuk sesi foto ini Untuk panitia Silakan Mengambil Sesi foto ini Baiklah Slide yang pertama Akan diambil Satu Dua Tiga Oke Baik Selanjutnya Slide yang selanjutnya Slide nomor dua Satu Dua Tiga Oke Baik Slide yang terakhir Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Kepada Para peserta Alhamdulillah kita telah Sampai di Penghujung acara Terima kasih banyak Kepada Narasumber Moderator Serta para peserta Yang telah menyimak acara Dari awal Sampai Akhir Semoga banyak ilmu Yang didapat Dan Dapat Diaplikasikan Dalam kehidupan Sehari-hari Baik Saya Nabila Sebagai FC Pamit Menuruh diri Mewakili panitia Mohon maaf Apabila ada kesalahan Kata-kata Dalam penyebutan Akhir kata Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pak Reja Atas Waktunya Ya Terima kasih banyak Kalau ada Bicara Saya minta maaf Iya Salam-salam Salam buat Pak Robi Teman dekat Sama Di Satu angkatan Sama Bu Arfi Juga enggak Pak Arfi Teman di Korea dulu Iya Arfi Oh di Di SAS Oh enggak Dia kan Arfi di LAN Tapi Bisa kan sering Kemain disini Oh Arfi di LAN sekarang Arfi di LAN Suaminya di mana Reo di ATS